Hari ini aku mau masak iwakpe atau ikan pari asap Langsung aja ke prosesnya yuk Karena kebetulan di rumah itu aku lagi punya tahu putih 2 bungkus Jadi aku mau campurin aja Nah ini sebelumnya aku goreng dulu ya Kalau teman-teman di rumah ada tempe juga boleh dicampurin Dan lanjut aku mau goreng ikan pari asapnya sebentar aja Kalau gak salah aku beli iwakpe 2 bungkus itu isi 6 seharga 20 ribu ya di tukang sayur Terus untuk bumbunya udah aku tulis lengkap di video Dan kalau yang gak suka pedas boleh banget dikurangi cabai rawitnya Jangan lupa juga untuk aromatiknya tambahkan daun jeruk, daun salam, sereh dan juga lengkuas Tumis-tumis sampai semuanya bener-bener matang dan harum Bumbui juga dengan garam, kaldu bubu, gula dan masukkan santan Oke untuk santannya aku pakai dari yang perasan kelapa langsung dan yang instan Terus setelah mendidih masukkan tahu dan iwakpe yang udah digoreng tadi Biar makin enak aku masukkan juga kemangi yang agak banyak dan juga cabai rawit utuh Tunggu sampai mendidih sekali lagi Jangan lupa juga untuk diicip-icip sampai rasanya pas dan setelah itu baru kita angkat Beneran deh saat aku lagi masak ini wanginya tuh harum banget dan sangat menggugah selera Apalagi sejujurnya aku tuh tipe orang yang jarang banget masak olahan santan ya guys Jadi kalau masak olahan santan kayak gini tuh harus bener-bener saat lagi moodnya bagus Dan menunya sesuai sama yang lagi dipengen Alhamdulillah sarapan pagi ini tuh rasanya nikmat banget Cukup pakai mangut iwakpe yang lumayan pedas ini Sama nasi putih aja tuh udah bisa bikin happy Semoga videoku ini bermanfaat ya mams Selamat mencoba di rumah Sub indo by broth3rmax